Komisi Pemperatasan Korupsi, Rabu Sore kembali mendatangi rumah sakit Reisa di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Indramayu. KPK melakukan verifikasi tanah milik Rohadi, tersangka kasus suap Saiful Jamil. Verifikasi ini dilakukan sebelum penyitaan aset yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dengan kawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Indramayu, 5 orang penyidik KPK, Rabu Sore mendatangi lokasi tanah milik Rohadi di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Lokasi tanah yang persis berdampingan dengan rumah sakit Reisa ini, penyidik KPK melakukan verifikasi data luas dan kepemilikan tanah milik Rohadi. Dibantu aparat desa dan warga setempat, penyidik KPK yang dipimpin Kompol Ruprianto Maulana Yusuf melakukan pematokan beberapa bidang tanah di beberapa titik untuk menyingkronkan data dari KPK dengan aset yang dikuasai Rohadi, yang diduga hasil dari korupsi dan tindak bidana pencucian uang selama bekerja sebagai panitra muda di pengadilan negeri Jakarta. Verifikasi data oleh penyidik KPK ini akan berlangsung selama 3 hari, mengingat banyaknya persoalan kepemilikan Rohadi yang masih belum dibayarkan kepada pemilik sebelumnya. Tadesta Bagus melaporkan untuk MED.